Halo pemirsa, apa kabar anda hari ini? Jumpa kembali bersama saya Prima Fernia dan juga Gina Vita dalam Apa Kabar Indonesia Siang edisi akhir pekan. Ya, edisi akhir pekan ini kita akan membahas sejumlah hal termasuk salah satunya adalah berkaitan dengan sebuah video dan juga pernyataan yang sempat viral di media sosial. Ini Prima dan juga pemirsa kalau kita lihat ada seorang penumpang yang kemudian merasa kehilangan barangnya ketika berada di sebuah perjalanan di dalam sebuah bus ya. Ya, dan itu juga sering sekali terjadi kita akan membahasnya nanti ya. Tapi seperti biasa sebelum kita membahas lebih lengkap kita hadirkan dulu jumlah informasi lainnya untuk anda pemirsa di mana BBM jenis solar jelang perayaan Natal dan Tahun Baru di Turaja Utara, Sulawesi Selatan mengalami kelangkaan. Ya, kondisi ini membuat para sopir trek maupun bis terpaksa mengantri di depan SPBU selama berjam-jam dan memicu kemacetan. Selanjutnya kami ajak anda untuk kulineran pemirsa. Bagi anda pecinta makanan hasil laut, sebuah resto di Kabupaten Tuban, Jawa Timur memiliki menu andalan cumi, kerak dan udang saus tiram. Nah bahkan ini Prima, tempat ini juga ramai sekali dikunjungi pelanggan dari berbagai daerah. Penasaran seperti apa kelasetannya? Berikut liputannya untuk anda. Kalau siang-siang gini bahas soal kuliner ini cocok sekali ya, itu jadi referensi salah satunya Prima ya. Oke, kita ke informasi lainnya pemirsa. Ini ada seorang polisi yang dikeroyok sejumlah pemuda saat akan melerai tawuran di wilayah Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ya, empat pelaku berhasil ditangkap sementara satu pelaku lainnya masih buron. Dan untuk Mbak Prima. Lepas siang Mbak Prima. Ya, Pak Kusora bagaimana Pak sebetulnya kronologis kejadiannya? Ya, jadi kejadiannya itu pada hari Rabu ya. Lepas waktu sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, saat lagi kita akan hadirkan sumber informasi menarik lainnya untuk anda. Tetap bersama kami. Masih di Apa Kabar Indonesia Siang, Pemirsa kemacetan panjang terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek, Karawang, dan ruas tol Cipali. Polisi menerapkan rekaya salur lintas kontraflow untuk mengurai kemacetan. Ya, sementara itu pemirsa pihak PT Jasa Marga Jogja Solo hingga kini terus melakukan persiapan jalur fungsional untuk libur Natal dan Tahun Baru. Ya, jalur fungsional akan dibuka sepanjang 13 km per tanggal 22 Desember kemarin. Pantai Kuta Bali selalu menarik perhatian wisatawan baik dari mancanegara maupun domestik di musim libur Natal dan Tahun Baru. Setiap sore hari, pemirsa ribuan wisatawan ini memadati Pantai Kuta untuk menikmati indahnya panorama matahari terbenam. Langsung saja untuk mengetahui bagaimana suasana libur di Bali. Aris, bagaimana suasana di sana? Seberapa ramai gabarannya? Ya, terima kasih. Sebenarnya dapat saya sampaikan bahwa tetap menjadi primadona untuk libur Natal dan Tahun Baru. Dan pemirsa kembali usai jeda. Saat menonton debat semalam ini, pasti kita lihat ya dalam debat copres semalam ini ketiga copres tampil cukup baik. Ya, Gibran yang selama ini sebelumnya sempat diragukan ternyata tampil dengan percaya diri. Sedangkan Mahfud MD, yang dikenal ahli hukum juga ternyata bisa sangat menguasai panggung. Sementara itu, Mohaimin membawakan konsep baru ekonomi mereka yakni slepetnomics. Ya, lalu apa komentar dari para pakar tentang debat copres semalam? Berikut selengkapnya. Itu pemirsa ada juga sebuah momen menarik saat pasangan Ganjar Mahfud MD tengah konferensi pers usai debat semalam. Jadi tiba-tiba ada seorang pria. Pemirsa jangan kemana-mana, apa kabar Indonesia siang akan segera kembali usai jeda? Ya, tentunya ini menjadi perhatian kita bersama bagi banyaknya penumpang yang menggunakan jasa PU bus. Lantas bagaimana sebetulnya duduk perkara dari penumpang yang kehilangan bagasinya ini saat naik bus penumpang eksekutif. Dan saat ini, Kak Siang, Pak Dimas. Selamat siang. Ya. Ya, selamat siang. Baik. Pak Dimas, sebelumnya kami juga sudah menghubungi korban yang ketika itu menjadi penumpang dari PO bus, Rosalia. Namun saat ini beliau tidak bisa hadir karena berbentrokan dengan agenda lain. Pak Dimas, tapi sudah berkomunikasi dengan korban? Sudah. Jadi saya sudah komunikasi yang hari ini di... Dan pemirsa apa kabar Indonesia siang akan segera kembali usai jeda? Tetaplah bersama kami. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa Gunung Ilelewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur Nusa. Informasi tadi sekaligus menghari perjumpaan kita di apa kabar Indonesia siang hari ini. Hari kata saya Gidavita. Dan saya juga Primal Fernia. Pamit, tuduh diri. Terima kasih dan selamat berakhir pekan. Terima kasih telah menonton.